Intro Universitas Ubudiah Indonesia dan Organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM menyelenggarakan seminar internasional bertema strategi ketahanan ekonomi keluarga dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh pada Senin 3 Juni tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Perpustakaan Wilayah Aceh tersebut menampilkan pembicara Datu Seri Mustafa Mohamed yang merupakan Menteri Ekonomi Malaysia periode tahun 2020-2022. Dalam seminar tersebut, Datu Seri Mustafa Mohamed membagikan pengalaman dan ilmunya dalam upaya mengatasi kemiskinan di Malaysia. Menurutnya, salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara melakukan kolaborasi baik antar negara maupun antar provinsi. Selain itu, Datu Seri Mustafa Mohamed juga membahas terkait dengan potensi alam yang sebaiknya didukung dengan alat pengolahan yang mumpuni. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Aceh, Dr. Haji Tengku Ahmad Dede SHMH, dalam pemaparan singkatnya menyebutkan angka kemiskinan Indonesia per Maret tahun 2023, yakni 9,36 persen. Merujukkan pada angka tersebut, Aceh berada di provinsi ke-6 dari 34 provinsi sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Ahmad mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah strategi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan Aceh seperti mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Menanggulangi bencana, meningkatkan kapasitas penduduk miskin, serta menekan biaya transaksi ekonomi. Rektor Universitas Ubudiah Indonesia sekaligus Ketua Umum DPD Perempuan Indonesia Maju Aceh, Prof. Ejang Dr. Marniati MKS, dalam sambutan saat membuka acara berharap seminar tersebut dapat memberi solusi terkait permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Aceh. Menurut Marniati, pengentasan kemiskinan juga perlu melibatkan perempuan, karena perempuan juga memiliki peran penting sebagai anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Syukur Alhamdulillah hari ini adalah hari pelaksanaan Semina Internasional bersama dengan Datuk Sri Mustafa Mohamed. Beliau adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang ekonomi. Beliau adalah sempat menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Menteri Usahawan, Menteri Perdagangan, juga Menteri Pertanian. Contoh pengalaman yang luar biasa hari ini di-share bersama dengan perempuan Indonesia Maju dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Ubudiah Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bagaimana mengurangkan angka kemiskinan di Malaysia yang mungkin dapat menjadi satu sampel atau contoh untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Terut hadir dalam seminar tersebut PJ Wali Kota Banda Aceh, diwakili staf ahli Ardiansyah SSTPMSI, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Dr. Edi Yandra SSTPMSP, anggota Organisasi Perempuan Indonesia Maju, serta dosen, staf, dan mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia. Mudah-mudahan kami sebagai murid Abuya berharap Universitas Ubudiah bisa memberantas atau mengurangi kemiskinan bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi juga dapat mengurangi kemiskinan di bidang yang lain seperti kesehatan, seperti pendidikan, begitu juga bahkan yang perlu yang sangat prihatin kita, kemiskinan mental dan juga kemiskinan keimanan. Dari Kota Banda Aceh, tim meliputan UBion TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.